The Malaysian Armour Personnel Carries, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically fighting their way to get... ...lebih seratus tentera dari battalion ke-19 tentera diraja Malaysia. Emisi menyelamatkan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif yang kita tahu. Kalau Malaysia ini mereka tak berkuar-kuar, ataupun memberitahu kepada dunia bahwa mereka hebat dan punya segalanya. Dan biar sendiri dunia yang membuktikannya. Oke, di video kali ini, sehari terjumpa video ini tentang tentera, US dan juga tentera Malaysia. Waktu ketika itu, ini peristiwa di Somalia. Tentera Malaysia berani selamatkan tentera US ketika itu. Kan yang sehari dengar, tentera daripada negara lain itu lari dan mengundurkan diri. Sampai-sampai beliau ini mengatakan, tak cukup lagi mereka mengucapkan ribuan terima kasih kepada tentera Malaysia. Buat kalian yang penasaran macam mana kisahnya, jom, kita dengarkan video ini sama-sama. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru saja tengok video sehari, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, tanda kalian support channel ini. Oke, jom. Malasian armor-personnel carriers, saya tidak, saya tidak, saya tidak menarik ini guys enough. Kita perlu lebih banyak guns, jadi kita menemukan pula-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai. Mata kami dikelu ke vendoran sorti-sampai-sampai dengan as-ока-m Terima kasih telah menonton! 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 Dengan tentara Malaysia Yang lagi satu Tumin Dia siap cerita Masa Pakistan patah balik tuh Army kita sebut No no we stay Wow Nah ini komentar juga yang banyak orang like Ada orang cerita Askar US yang terperangkap Heran tengok Askar Malaysia Kena tembak tapi tak kena Semua terpegun Wow Itulah ya jangan main-main juga Tapi sebetulnya Orang Malaysia ini memang Macam itulah kebanyakannya Mereka diam-diam Tapi berisi Macam mana katanya? Diam-diam ubi berisi Betul ke? Oke teman-teman kita rehasenkan video selanjutnya Daripada channel APHD channel Jangan lupa untuk di subscribe Oke nah tajuknya ini adalah Bagaimana Malaysia membantu Amerika di Mogadisu Oke Seperti apa kisahnya? Jom Kita tonton video yang satu ini Asi ketenteraan yang sepatutnya mengambil masa 90 minit Bertukar menjadi pertempuran sengit selama 15 jam Setelah dua buah helikopter Amerika Black Hawk Ditembak jatuh dan menyebabkan Tentera Amerika Syarikat yang cedera dikepung musuh Pertempuran di Mogadisu, Somalia Antara kisah pertempuran dengan musuh yang dianggap lebih lemah Sekumpulan tentera elit Amerika Syarikat Ditugaskan untuk menangkap dua orang pejuang militen Somalia Yang sangat dikehendaki bernama Mohamed Farah Aidit Dan dua orang pembantu setia beliau Kisah ini ada diceritakan dalam buku dan filem blockbuster barat Akan tetapi kisah sebenar yang terjadi adalah lebih penting untuk diketengahkan Selain dari penceritaan sudut Hollywood sahaja Jadi video kali ini Kami akan berkongsi kisah Black Hawk Down Dari Malaysia Teruskan menonton Ringkas Somalia Somalia adalah negara yang kecil dan tandus Akan tetapi lokasinya yang strategik di bahagian sepanjang pantai sebelah timur Afrika Menjadikannya sejak dari dahulu lagi Sebagai tumpuan penjajah dari Eropah sehingga kurun ke-20 Apabila Somalia mendapat kemerdekaan dari penjajahan Eropah pada tahun 1960 Ketiadaan pemerintah di waktu itu telah membuka peluang Kepada pejuang militen diktator yang kejam Bernama Mohamed Syed Barre Selepas Barre mengulingkan kerajaan Belia memaksa rakyat Somalia menjadi bahan eksperimen Untuk projek sosialisasi saintifik hasil sokongan daripada Soviet Union Akan tetapi Ianya hanya membawa lebih keburukan untuk rakyat Yang sememangnya sudah berada di dalam ekonomi yang teruk Dan masalah kebuluran yang berleluasa Akhirnya Barre dilucutkan jawatan Semasa kekecohan dan keganasan oleh rakyat pada tahun 1991 Ini sekali lagi menyebabkan kerajaan Somalia tiada pemerintah Kali ini tampuk pemerintahan diambil oleh bukan seorang diktator Akan tetapi oleh satu puak yang mempunyai komender yang kejam Termasuklah orang kuat yang dilatih oleh pihak Soviet General Mohamed Farah Aidit Hingga tahun 1992 Masalah kebuluran yang serius telah menyebabkan kematian sehingga 100 ribu orang Dalam masa hanya 5 bulan sahaja Usaha United Nations ataupun UN membawa masuk bekalan makanan tersekat Dengan masalah ketidakstabilan politik dan huru-hara dalam negara Pihak berkenaan berusaha keras untuk mengelakkan peningkatan kematian Iaitu dianggarkan 2 juta rakyat Somalia mati akibat kebuluran Apabila bantuan makanan sampai Ianya akan dicuri dan jatuh di tangan puak pejuang militan Bergantung kepada siapa yang berjaya mencuri bekalan tersebut dahulu Akan tetapi General Aidit yang angkuh enggan menerima sebarang bantuan Dan menyatakan beliau tidak perlukan orang luar Dan mengugut akan membunuh semua pihak dari misi bantuan Keganasan terus berlaku hingga tahun berikutnya Dan pada tahun 1993 Tentera puak militan Aidit ini telah mula menyerang Dan membunuh pihak dari misi keamanan Kemudiannya pada tahun 1993 Misi bantuan dan keamanan UN Beralih dari misi bantuan keamanan Kepada usaha untuk menangkap Aidit dan pengikutnya Misi pihak tentera UN yang berada di sana adalah untuk menjaga keamanan Akan tetapi tugas yang digalas sangat berbahaya Kemping ke tenteraan Pada 1993 Sewaktu krisis di Somalia hangat berlangsung Pihak Amerika membuat keputusan untuk melatih sekumpulan tentera berkemahiran tinggi Untuk satu misi yang diharap boleh membawa kestabilan dalam negara itu Dua unit elit tentera AS Iaitu Delta Force dan Army Rangers Bergabung untuk membentuk Task Force Ranger Misi unit ini adalah untuk menangkap ketua puak pejuang militan Dikenali sebagai General Aidit Yang dilihat semakin berkuasa Pihak tenteraan mereka walaupun dilihat sangat berkemahiran tinggi Dan mempunyai senjata yang hebat Mempunyai beberapa kekurangan Mereka tidak mengetahui selok belok kawasan musuh Yang sangat berlainan dengan kawasan latihan kebiasaan tentera Banyak pertempuran di Somalia berlaku di kawasan padat Dan tidak tersusun Iaitu di bandar Mogadishu yang sangat sempit Serta padat dengan penduduk Di mana ia sangat sukar dilalui oleh tentera Oleh itu Tentera militan Somalia sangat berpengalaman dalam selok belok kawasan ini Dan ini memberikan kelebihan yang sangat besar Jadi walaupun memang mereka ada kelebihan Tapi ada juga kekurangan mereka Tak tahu belum biasa dengan keadaan dekat Somalia Sebelumnya dia melakukan di tempat lain Pihak Amerika juga menggunakan hanya sedikit analisa ketenteraan Iaitu Intel Untuk membantu dalam kempen ini Mereka juga silap menangkap rakyat biasa Yang dianggap sebagai General Aidit Dalam peristiwa lain Pihak Amerika juga telah menangkap sekumpulan 20 tentera Amerika Dianggap dari pihak Aidit Yang sebenarnya adalah konvoi daripada pihak UN Ramai penduduk berperasang keburuk terhadap pihak Amerika Oleh itu mereka tidak dapat mempunyai maklumat yang cukup dari penduduk Pertempuran di Mogadishu Pada 3 Otober 1993 Seramai 160 orang tentera Amerika Syarikat Menyertai operasi gotik serpent di Mogadishu Ibu negara Somalia dalam misi untuk menangkap General Aidit Dan 2 Lieutenant tertinggi beliau Pasukan terlibat terdiri dari unit tentera Amerika yang paling elit Pasukan tentera Amerika Syarikat bergerak ke sebuah bangunan usang di Mogadishu Yang dipercayai berlaku pertemuan melibatkan Aidit Rancangan dibuat di mana pasukan Delta Force akan memasuki bangunan tersebut Dan Ranger akan mengawal di luar Pasukan Delta Force menangkap 24 orang pengikut Aidit Akan tetapi tidak berjaya menangkap target sebenar Sekali lagi maklumat dari pihak Aidit adalah salah Dan General Aidit tidak dapat dijumpai Pasukan Ranger memecah pasuk ke dalam bangunan Dengan bantuan dari peluru berpandu Black Hawk Menyebabkan pengikut Aidit mula menyerbu di kawasan tersebut Termasuklah penduduk yang bersenjata Dan berlaku kekecohan yang sangat teruk Kerana mereka menjangkakan sedang diserang pihak Amerika Syarikat Dua buah helikopter Black Hawk ditembak jatuh Helikopter Black Hawk pertama ditembak jatuh dan merubah keadaan pertempuran Juru terbang dan pembantu telah mati serta-merta Helikopter Black Hawk kedua yang dipandu oleh Mike Durant ditembak oleh pelancar granat Akan tetapi masih boleh terbang Mereka mendekati kawasan helikopter pertama yang terhempas untuk memberi bantuan Tentera Amerika Syarikat yang lain juga bergegas ke kawasan tersebut Dan terpaksa melalui kawasan yang mengalami kekecohan serangan dari militen dan penduduk bersenjata Kemudian helikopter Black Hawk kedua juga terhempas Dan juruterbangnya Mike Durant mengalami kecederaan parah Tentera bantuan telah cuba menyelamatkan seberapa ramai tentera di kawasan helikopter pertama terhempas Pihak tentera Amerika Syarikat tidak dapat menandingi jumlah tentera militan Somalia yang terlalu ramai Gordon dan Sugar telah dibunuh dan juruterbang Black Hawk Durant ditangkap dan dikurung selama 11 hari Apabila tentera dari 10 Mountain Division datang memberi bantuan kepada tentera yang terperangkap di mana mereka juga disertai oleh pasukan keamanan UN Pakistan dan Malaysia Bagaimana tentera Malaysia memainkan peranan dalam misi ini? Dalam pertempuran di Mogadishu, United Nations Operation in Somalia II menghantar lebih 100 tentera dari battalion ke-19 tentera diraja Malaysia Pasukan ini adalah sebahagian dari tentera keamanan UN yang menyertai misi menyelamatkan tentera AS yang terperangkap Apabila helikopter Black Hawk pertama ditembak jatuh Konvoi menyelamat segera dihantar yang disertai oleh tentera UN Pakistan dan Malaysia Misi ini adalah sangat sukar dan merbahaya Konvoi ini membawa 100 kenderaan tentera UN sepanjang lebih 3km dan juga dibantu oleh helikopter Black Hawk serta helikopter penyerang Kobra AS untuk menyelamatkan tentera Ranger yang terperangkap Dalam kemarahan pasukan konvoi ke bandar Mogadishu dan kawasan pertempuran di Pasar Bakara Tentera AS dan yang lain berusaha mempertahankan tentera yang ditembak jatuh dari Black Hawk pertama dan tentera penyelamat yang awal sampai tetapi telah terperangkap di tempat kejadian Mereka mendapat tentangan sengit dari pejuang Somalia dan ramai yang cedera serta terbunuh Kobra Mark Aznan Awang yang ketika itu berusia 24 tahun adalah satu-satunya tentera Malaysia yang terkoban di awal pagi pertempuran pada 4 Oktober Beliau sedang memandu kereta perisai pengangkut Malaysia Kondo dan kemudiannya diserang oleh roket granat militen Somalia Kobra Mark Aznan terkoban manakala tujuh lagi tentera Malaysia cedera dalam misi ini Beliau telah dianugerahkan anugerah seri pahlawan gagah perkasa dalam keberaniannya Rakan tentera seperjuangan dari Malaysia amat sedih mendengar berita kematan Kobra Mark Aznan Namun mereka meneruskan misi seperti yang dirancang untuk menyerang tentera militen Somalia habis-habisan bagi membawa keluar tentera ranger AS dengan selamat Mereka berjaya mengalahkan pengganas yang berselindung di bangunan-bangunan berdekatan Tentera AS berjaya ditemui dan ramai daripada mereka mengalami kecederaan parah Mereka dibawa menaiki kereta perisai dan tentera yang tidak cedera turut mengikuti dari belakang untuk keluar dari kawasan pertempuran Akhirnya mereka berjaya keluar dari bandar Mogadishu pada pukul 6 pagi Kesimpulannya, disebalik keberanian anggota Seksyen Battalion ke-19 Regimen Asuka Melayu di Raja Malaysia Usaha mereka disisihkan di media-media antarabangsa dan di dalam filem barat Black Hawk Down 2001 yang menggambarkan tentera Malaysia tiada peranan penting dalam misi ini Filem perang Black Hawk Down hanya menonjolkan keberanian dan kejayaan satu pihak sahaja Pihak UN telah berundur dari Somalia pada tahun 1995 dan General Aidit telah mati setelah pertempuran puak militen berlaku pada tahun 1996 Sehingga sekarang Somalia masih tidak stabil dalam krisis kemanusiaan yang berpanjangan Terima kasih kerana menonton Dan jangan lupa subscribe Jumpa lagi Tadi kita sudah dengar bagaimana kisah sebenarnya Waktu ketika itu Tapi yang Sari mau bicarakan ini pasal tentara Malaysia ya Mereka mempunyai keberanian Tapi sayangnya ada yang terkorban satu orang ya Tapi baru Sari dengar Tadi katanya ada buku atau film ya teman-teman Disebabkan Sari tak baca dan tak tonton juga Kejadian itu tapi tak ada dimasukkan cerita tentang Malaysianya di dalamnya Hmm kenapa macam itu ya Patutnya harusnya dimasukkan juga lah ya kan Karena Malaysia juga berperan penting juga Mati-matian Ada yang terkorban Hmm kira-kira kenapa macam itu ya teman-teman Gala semuanya tentara Malaysia Bagus juga beranian yang bukan main-main ya Berani sedangkan tadi katanya tentara negara lain Pakistan ya Pakistan itu malah mereka di dua kali tembakan terus lari Teman-teman tapi apapun di atas semuanya itu terbaik ya Dan satu kalimat yang Sari dapatkan daripada komentar katanya Semakin berilmu semakin rendah diri ataupun tidak sombong Good job Oke teman-teman So itu saja video kali ini Ambil yang positifnya ya Oke so buat kalian ada yang komentar lain Kalau Sari ada salah-salah kata yang perlu kalian perbaiki Boleh juga komen ya Thank you for watching See you on my next video Bisari Bye